Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini ada berita yang kurang mantap Yang harus saya sampaikan di hadapan Sahabatku seluruh rakyat Indonesia Saya bacakan Dari salah satu media online Yaitu Dari Demokrasi News Dengan judul Kuasai asing di nikel Mineral penting dikangkangi negeri Xin Jinping Saya bacakan dulu Baru kita bahas kawannya Dikuasai pengusaha China Dihargai setengahnya Tidak banyak menyerap pengangguran warga Serta rawan terjadi Manipulasi angka royalti Membuat program penambangan Penambangan nikel yang masif Dipertanyakan banyak kalangan Hilirisasi nikel Seolah telah menjermuskan Masa depan Indonesia Bila makna kedaulatan Pada frase kedaulatan pangan Dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2012 Ton tampangan diterapkan Diterapkan kepada urusan nikel Di negara ini Yang tersisa Tinggal Tinggal Tragedi Indonesia Benar-benar Tak berdaulat Dalam menangani Urusan nikel Mineral langka Yang sejatinya Diberikan Tuhan Untuk kemakmuran Seluruh warga Negara kita Lihat saja Bila kedaulatan itu Memiliki makna Kemandirian Dalam urusan nikel Indonesia Tak terlihat Berdaya Untuk menentukan Sistem Yang sesuai dengan Sumber daya lokal Yang ada Sejatinya Dalam urusan Kedaulatan itu Ada dua pihak Yang tak bisa Diceraikan Satu Negara Yang memiliki Hak Mandiri Untuk menentukan Kebijakan Dan Dua Masyarakat Yang juga Punya hak Menentukan Sistem Yang sesuai Dengan Kepentingan Mereka Pasalnya Sekilas Mencermati Realitas Pertambangan Nikil Di negara Kita Yang terlihat Banyak Merauk Untung Justru Pada Pubisnis Cina Mereka Tampak Mendominasi Pertambakan Nikil Di sini Dikatakan Dominan Karena selama Ini Seolah Mereka Berbisnis Tanpa Aturan Kalau Katanya Kita Kaya Nikil Kok Serampangan Banget Cara Bekerjanya Bergame Power Kita Di mana Kata Putra Adiguna Kepala Peneliti Pada Institute For Energy Economic And Financial Analysis Atau IEFA Dominasi Pengusaha Cina Itu Bisa Dilihat Dari Kehadiran Mereka Di area Penghasil Nikil Pulau Obi Hal Mahira Selatan Maluku Utara Misalnya Setidaknya Ada Lima Perusahaan Di Pulau Seluas 286 Kilometer Persegi Itu Ada PT Halmahera Persada Lijin Atau PT Ganesentosadamai PT Trimegah Bangun Persada PT Megasurya Pertiwi Dan PT Halmahera Jalaya Veronikel Selalu Ada Saham Pengusaha Cina Di Perusahaan Perusahaan Itu Ambil Contoh PT Gema Kreasi Perdana Yang Juga Ada Di Pulau Wawoni Kenawe Kepelauan Sulawesi Tenggara Dari Penelusuran Jaringan Advokasi Tambang Jatam Lembaga Swadaya Publik Yang Peduli Dengan Isu Keadilan Pertambangan Perusahaan Perusahaan Ini Salim Berkaitan Dan Berada Di Bawah Harita Grup Milik Keluarga Lim Haryanto Wijaya Sarwono Grup Ini Bergerak Di Sektor Sumber Raya Alam Mulai Tambang Nikel Bauksit Batu Barak Perkubunan Sawit Hingga Kayu Dan Perkapalan PT. Gema Kreasi Perdana Tercatat Memiliki Saham DPT Almahera Persada Ligen Sebesar 31,55% Sebagian Saham Lain Dimiliki Ningbo Ligen Maining Asal Cina Sebanyak 63,1% Saham AJF Dimiliki TBP Dan 36,9% Dimiliki Legend Resource Dan Teknologi Juga Asal Cina Nimbo Legend Dan Legend Resource Berada Di bawah Legend Group Sekitar 40% Saham MSP Dimiliki Xing Xingqiyong Investment Holding Juga Asal Negeri Cungkok GKP Punya Catatan Merah Menorobos Lahan Warga Ponolak Tambang Kendaraan Listrik Jadi Simbol Ekonomi Rendah Karbon Dampak Negatif Dan Eks Extraksi Mineral Dan Logam Yang Dibutuhkan Seringkali Diremehkan Kata Mil Kinahar Koordinator Jatam Nasional Dan Seterusnya Dan Seterusnya Kawannya Wah Banyak Ini Jadi Begini Kawan Jadi Rakyat Indonesia Ini Belum Merasakan Kemerdekaan Secara Ekonomi Bayangkan Di Dalam Amanah Konstitusi Negara Kita Ya Di Dalam Undang Undang Dasar 45 Di Pasal 33 Ayat 3 Sudah Jelas Disitu Yang Berbunyi Bumi Dan Air Dan Kekayaan Alam Yang Terkandun Di Dalamnya Dikuasai Oleh Negara Untuk Sebesar Kemakmuran Rakyat Indonesia Namun Faktanya Sumber Daya Alam Kita Tidak Dikelolah Dengan Benar Dengan Baik Mulai Dari Pemilih Saham Kenapa Bukan Rakyat Indonesia Yang diribatkan Sebagai Pemilik Saham Kenapa Tidak Satupun Pejabat Di Negeri Ini Berpikir Kenapa Tidak Ada Satupun Wakil Rakyat Pejabat Negeri Yang Berpikir Tentang Bagaimana Cara Melibatkan Rakyat Indonesia Sebagai Pemilik Saham Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Yang Mereka Pikirkan Adalah Pemilih Saham Bangsa Asing Pemilih Saham Kaum Kapitalis Rakus Terus Untuk Apa Bangsa Ini Merdeka Jika Hasil Sumber Daya Alam Ini Tidak Dinikmati Ini Kawan Yang Jadi Masalah Tidak Ada Satupun Pejabat Di Negeri Ini Mulai Dari Paling Rendah Sampai Tingkat Presiden Wakil Rakyat Wakil Rakyat Yang Tersebar Di Seluruh Indonesia Tidak Ada Satupun Yang Kuliat Memikirkan Bagaimana Rakyat Indonesia Mereka Hanya Memikirkan Dirinya Kolompoknya Saja Jabatannya Saja Ini Yang Terjadi Yaitu Pengkhianatan Kepada Amanah Konstitusi NKRI Saya Punya Solusi Dan Saya Sudah Membuat Sebuah Konsep Yaitu Tentang Bagaimana Cara Rakyat Menikmat Sumber Daya Alam Bagaimana Cara Melibatkan Rakyat Sebagai Investor Dalam Melulah Sumber Daya Alam Itu Baru Saya Juga Bingung Ini Para Pejabat Penguasa Penguasa Di Negeri Ini Saya Bingung Kalian Sebenarnya Bekerja Untuk Siapa Dan Untuk Apa Kalian Semua Para Pemimpin Yang Dipilih Lirah Sebenarnya Kalian Itu Cara Berpikir Kalian Itu Untuk Siapa Saya Kasih Contoh Kawan Jika Sistem Ini Dibawa Pemerintah Misalnya Geraka Menabung Seribu Rupiah Saja Perhari Kali 277 Rakyat Indonesia Berarti Sehari 270 Miliar 10 Hari 2,7 Triliun 100 Hari 27 Triliun 100 Hari 27 Tesahan Rakyat Gunakan Gunakanlah Itu Untuk Membuas Melter Hasilnya Bagi Kerakyat 50% Hasilnya Bagikan Kerakyat 50% Negara Atul Itu Berkeren Dan Mantap Kawan Itu Kalau Saya Yang Jadi Presiden Makanya Saya Bingung Ini Orang Yang Memaju Capri Saya Bingung Seperti Apa Mereka Memang Makmurkan Rakyat Saya Masih Bingung Kalau Saya Jadi Presiden Republik Indonesia Kutara Pradid Biar Seluruh Rakyat Indonesia Ini Makmur Dan Sejatuh Bagaimana Menurut Sahabat Baik Video Kau Mis Kau 세� Sick Masih Kau